assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat kita bonsai berjumpa lagi dengan saya Tukur Jal di channelnya Tukur Jal DC nah jadi teman-teman pada kesempatan kali ini saya mencoba melakukan perpindahan bonsai kelapa dari polybed ke dalam pot ini teman-teman lihat di depan saya sudah ada bonsai kelapa yang masih terlalu panjang ya kayak mau berbuah panjangnya tapi yang jelas nih masih program bonsai juga mungkin karena dari kemarin saya kurang memperhatikan atau buang-buang membuang jaring-jaring pada bonsai ini makanya dia kelapa sudah terlalu panjang tapi kondisinya sangat bagus sebur juga pelepahnya sudah pecah dan jarak setiap daun-daun masih terlalu dekat itu artinya sangat bagus untuk pelepah yang sudah pecah setidaknya bonsai ini cukup sebur kita lihat dari perkembangan daun yang sangat bagus cuman pelepahnya masih menyulang tinggi ke atas tidak melembar ke semping jadi untuk program selanjutnya setelah kita pindah ke dalam pot mungkin dengan sering dilakukan pembersihan dan perawatan supaya daun-daunnya cepat kedil atau lebih pendek pelepahnya jadi sebelum lanjut bagi teman-teman jangan lupa subscribe channel saya supaya lebih semangat saya membuat video tentang masai kelapa Oke teman-teman kita lanjut proses perpindahannya jadi ini pot dan tanah yang sudah dia akan tempur dengan sekam sekam padi ya teman-teman supaya dia lebih sebur selamat menikmati selamat menikmati ini dia teman-teman ini saya bersihkan dulu ini kayaknya talahnya kurang bagus ya agak sedikit lembek kayak tanahnya selamat menikmati 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 wong dulu tanah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati